ya pagi ada buaya atau apa ya halo temen temen sekarang udah waktunya aja makan siang dan gua udah dikirim oleh pihak karantina hotel mau tau apa makan siangnya ini mahas banget sih ya kehidupan di Cina itu makan gak pernah lakses garisnya garis sendok gua ampe bawa sendok juga ini oke temen temen kita unboxing yuk seperti apa lah oke makanannya oke temen temen kita oke yuk keren juga sih ini pake karantnya disilah kayak gini kita simpen karantnya karantnya masih berguna 1 2 3 taraaa apa ini jujur gua sedikit ee mencoba ada tas juga sih disini makanan makanan khas dari Mpintaiwan dan gua sumpitnya disini ada apa ya ini ayam banget sama kayaknya ayam ini makanan sumpit bener gak begini ini oke terong ya terus ini terus ini nih disini ada kacang juga disini ada sayurnya dan ini minuman yang gua dapet dari karantina hotel oke mari kita makan temen temen kalo gak salah bahasa mandarini itu cevan cevan makan nasi ini ini kayak sumpit cuy semoga lu gak ngeliatin gua kampungan sih ya ya gimana orang gue yang terbiasa ya hahahaha susah juga gak mau pake tangan juga nih gua hahahaha iiiihhh bangsa bismillahirrahmanirrahim hmm lembut sih ya kayak masakan orang Indonesia aja cuman gua paling suka kalo makanan eeeh yang berasa garamnya tuh kurang berasa sih cuman demi menjaga kesehatan gua kita lepasin makan sih hmm 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 selamat menikmati ya pagi ada buaya atau apa ya aduh kayaknya gak habis nih gua yang gua makan cuma salingnya doang ayamnya doang yang gua makan hmm Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke teman-teman, itu makan siang gue di hari pertama di Taiwan ini, karantina ini Nggak bisa gue abisin sih Karena rasanya apa ya Emang salah paling berat itu ketika kita mencoba untuk membiasakan sesuatu yang belum kita terbiasa Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog gue selanjutnya Cece, Cece itu babay Bener nggak? Mungkin yang udah ex-Taiwan atau yang lagi Taiwan sudah Belajar juga bahasa Oke, bye-bye